Hai assalamualaikum selamat pagi sahabat berkebun sahabat organik semoga teman-teman dengan keadaan sehat ya dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala pagi ini saya mau panen-panen teman-teman ikutin ya kira-kira saya mau panen apa aja sayuran yang saya panen sebelum panen-panen saya mau update perkembangan kali Retrable temen-temen Masya Allah kali Retrable nya anaknya banyak nih ya kan Masya Allah nanti saya punya Retrable nya banyak nih temen-temen dan ini hasil stek hasil stek kalau Retrable nya ambil anakannya Alhamdulillah ini sudah tumbuh subur karena ini sudah sekitar berapanya dua minggu ya sekitar dua minggu setelah setek nih ini awalnya saya taruh tempat teduh dan setelah dia ada tunasnya baru cabang baru ini saya taruh di tempat yang panas temen-temen dan ini juga baru nyetek ini sekitar baru tiga hari ya saya taruh tempat teduh dulu dan semoga dia aman di sini nanti setelah punya tunas yang baru baru ditaruh di tempat yang panas dan ini update semayan pakcoy merah ini siap pindah tanam temen-temen makanya hari ini saya mau panen pakcoy nya karena potnya saya perlu buat pindah tanam ini ikutin panen-panen sayur pakcoy ya temen-temen bismillah ini pakcoy yang mau saya panen temen-temen dan ini karena saya itu tanamnya ini pakai medianya media bekas temen-temen dan terguyur hujan terus kayaknya dia maksimalnya segini ya nggak bisa subur banget gitu nanti ini saya bongkar ganti media yang baru bismillahirrahmanirrahim pakcoy hari ini kamu dipanen ya bismillah nanti ini buat ngaruh si pakcoy merah nanti sore saya mau pindahin si bibit-bibit kaleng merah yang tadi temen-temen bismillah saya suka banget nih pakcoy ini temen-temen enak di kapain aja ya masak apa aja temen-temen kalau masak pakcoy masak apa yang paling enak menurut temen-temen komen ya ini bismillah ini panennya dipotong gunting nah ini ada yang jumbo nih temen-temen ada yang besar ini kemarin sempat dimakan hama juga hama yang kecil-kecil tadi saya pita-pita aja dipisin aduh sudah kecas rasanya masya Allah dan ini banyak banget ditemukan masya Allah subhanallah dan ini bunganya ada lagi alhamdulillah ya temen-temen masya Allah banyak rupanya ya ini berapa pot ini empat pot aja sudah banyak di temen-temen masya Allah masya Allah lanjut kita simpen sini tempatnya nih empat pot yang saya panen hai 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 bersih silpanan pakcoynya kita lanjut mau panen ini si kailan ini saya potong aja nih kailannya bismillah ini juga saya mau panen aja temen-temen kailannya ini mau dipangkas aja ganti pakcoy aja ya ini ini potnya dipakai aja ini dipanen semuanya ini sudah ada tunas-tunas yang baru sesuai ini bisa ada stek lagi sih temen-temen tapi saya nggak stek ya mau dipanen aja dibersihkan ini juga karena saya perlu potnya jadilah ini dipanen kamu ya kailan maaf ya bismillahirrahmanirrahim harusnya ini bisa di stek ulang teman-teman ini stek nih harusnya di stek ya nanti saya coba di stek ini yang dua ini nih potnya karena ada dua nih nanggur dua jadilah dibersihkan nanti ditambah media baru buat tanam pakcoy dan saya rencana mau menyemai kale juga temen-temen mau menyemai kale mau dibanyakin lagi menyemai lagi si pakcoy hijau nah nanti kayak gini temen-temen kalau pagi-pagi ini si ibu kebun ya kan ibu kebun nih nah dia harus cek-cek daun-daun si kale nih ini hama hama yang paling bandel padahal kemarin ini baru di cek loh hama saya di cekin sudah ada lagi pinter banget ya ya dia ini cepet banget banyak anakannya beranak tuh cepet makanya si ibu kebun itu harus selaten merawat sayurannya lengah sedikit aja pasti sayuran kita akan habis sama si hama karena dia tahu kalau ini tuh makanan yang sehat organik lagi jadilah dia pegangnya cipin dulu jalan-jalan harus cek 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 yang saya khawatirkan tuh anakannya temen-temen kalau diserang aja udah kasihan dia dan ini banyak sekali loh itu cabang-cabangnya ini nanti harus beli median lagi untuk mecah-mecah berkebun berkebun itu harus selatan ya temen-temen kalau nggak selatan ya nggak jadi berkebun tapi dengan berkebun kita melihat tanaman tumbuh subur itu Masya Allah udah sesuatu banget terus makan ya kan hasil yang kita tanam sendiri sayuran sehat mudah-mudahan nggak nular ke anak-anak kami besok dicat lagi pagi-pagi si ibu kebun itu harus rajin melihat tanamannya bandel itu di balik di balik ini dia sukanya temen-temen di balik daun cek 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 ini kailahnya dapat segini sama tadi cukup lah ya untuk ditumis ini saya belum panen dulu yang ini karena potnya sudah cukup yang tadi sama yang ini temen-temen nah ini panen pagi ini dapat pakcoy kailan ini pakcoynya lumayan banyak temen-temen dan cukup lah ya untuk dimasak hari ini ini juga pot yang saya siapkan untuk pindah tanam si pakcoy dan ini saya beli medianya ini media khusus untuk sayuran temen-temen saya beli di toko tanaman insya Allah nanti sore kalau nggak hujan saya pindahin si pakcoy merahnya tapi tidak tanamnya saya nggak videoin ya temen-temen alhamdulillah ini panen-panen pagi ini syairan sehat organik ayo kita menanam temen-temen memanfaatkan pekarangan di rumah kita untuk membantu ketahanan pangan makanan yang sehat buat keluarga kita agar keluarga kita sehat dengan makanan sehat insya Allah barang kita akan sehat sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh